Intro Assalamualaikum wr. wb teman-teman kita lanjut video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menyimpan desain kita dengan cara menyimpan yang tepat sebelumnya kita akan masuk ke proyek kita dan di proyek ini kita akan melihat hasil dari desain-desain kita dan indah akan coba khusus mendownload ini ya yang ini deh ini kita akan save bagaimana caranya kita akan save ini menyimpan dengan format yang tepat ini sudah ada desain-desain punya indah khusus untuk thumbnail youtube ya sebetulnya tapi kita akan simpan bagaimana cara menyempannya nah sebelumnya teman-teman dipastikan dulu ada berapa halaman yang akan teman-teman save gitu kan mau semuanya atau mau satu halaman atau mau enam halaman dan kita sesuaikan contoh antara halaman 1 sampai halaman 6 ini seragam antara halaman 7 sampai halaman 12 ini seragam juga halaman 13 dan halaman 18 ini seragam seperti itu ya jadi bisa teman-teman menggunakan apa namanya di blok begini ya 2, 3 pilih pilih atau dengan pilih semua atau pilih yang pakai yang ini ya cara memilih bisa klik yang ini kemudian pilih pilih, 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 pilih itu ya itu cara untuk save dan memilih gambar untuk di save dalam satu apa namanya satu klik satu kali klik seperti itu nah kemudian teman-teman disini akan coba bagaimana caranya save yang menyimpan dengan format yang tepat nah di sebelah kanan atas teman-teman disini samping foto ya ada tulisan bagikan bagikan kemudian disini ada tulisannya simpan sebagai ya seperti ini di bawah salin tautan ada simpan sebagai tapi sebelum kesimpan sebagai kita sebetulnya bisa untuk share ke orang ya hanya anda yang dapat mengakses tapi kita bisa klik kita punya team misalkan team move milky semua orang bisa klik ini bisa edit dan sebagainya atau yang punya tautan aja kalau yang punya tautan maka kita salin tautan dan tautan ini bisa kita share ke teman kita tautan ini dan teman kita bisa ngelihat dan bisa ngedit bisa baca juga seperti itu tapi kita hanya saya aja deh hanya anda yang dapat mengakses maka klik hanya anda yang dapat mengakses nah kemudian kita salin tautan boleh tapi kalau seandainya kita tidak mau mengakses ini di tempat lain gak perlu salin tautan maka kita langsung save atau simpan simpan ini oke simpannya mau dengan format apa ya disini beberapa format ada jenis-jenisnya ada jpeg ini terbaik untuk berbagi jadi gak terlalu terlalu tinggi gitu ya nah ini untuk share pakai jpeg misalkan tadi ya jpg kemudian disini ada tulisan ukuran x1280 x72 puluh piksel kualitasnya dia 80 file besarnya bisa diperkecil bisa diperbesar gitu ya kemudian ukuran file maksimal ada tulisan kemudian ada beberapa halaman yang mau kita pakai gitu atau halaman pertama saja kalau halaman pertama maka disini klik batas maksimum 1 sampai 19 maka teman-teman klik saja halaman pertama kalau mau halaman kedua halaman kedua saja yang diklik kalau halaman ketiga halaman ketiga halaman 10 halaman 10 tapi kalau mau beberapa maka kita klik beberapa 1 sampai 6 misalkan gitu kan nah maka klik selesai dan lanjut undo gitu ya kemudian kalau mau png dan ini disarankan terbaik untuk gambar kompleks seperti ilustrasi ini jadi kualitasnya tinggi nah disini bisa memadatkan file kualitas lebih rendah bisa latar belakangnya transparan jadi cuma gambar doang apalagi ini cocok untuk save logo seperti itu ya kemudian disini klik untuk pdf nah disini juga kita bisa klik untuk pdf ya seperti ini teman-teman pdf bisa diratakan pdf jadi nanti kiri kanannya diratakan sertakan catatan juga boleh kemudian untuk cetak pdf dia terbaik untuk percetakan dia gak pecah gitu kan kalau yang pdf standar pdf standar ini ini terbaik untuk kirim email dan sebagainya dokumen kalau untuk cetak ini cetak pdf jadi dia lebih lebih tebel lebih lebih besar kemudian dia gak pecah seperti itu ya terbaik untuk digital ada terbaik untuk percetakan profesional seperti itu ya digital berarti kan untuk nanti bisa dilihat di layar-layar lain kemudian kalau untuk dicetak disini tulisannya terbaik untuk percetakan profesional dan dia tidak tidak buram seperti itu kemudian ada yang lain lagi svg dia terbaik untuk desain web dan animasi ya svg namanya kemudian latar belakangnya bisa transparan oke selanjutnya ada video mpv nah ini video mpv ini seperti di video sebelumnya aku mau jelasin nih video mpv itu disini biasanya untuk presentasi gitu ya jadi ini bisa dianimasikan teman-teman nah ininya bisa dianimasikan wait sini bisa dianimasikan animasikannya semuanya deh misalkan itu sederhana ini ya nah ini bisa kita save dengan cara mpv mpv mp4 sorry mp4 jadi dia bentuknya jadi video bukan gambar nah kalau untuk kayak tidak ada suara klip pendek ini bisa dengan gif gif gitu ya seperti itu teman-teman ya dia kalau gif seperti ini bentuknya nah hampir mirip-mirip dengan video tapi dia memang lebih pendek oke seperti itu ya teman-teman kita contohnya mau save save dengan cara ini dengan cara foto saja misalkan karena untuk thumbnail ya kita mau coba untuk edit design yang ini thumbnail ini kan contohnya kemudian kita ke duplikat ini klik di episode ke-20 seperti ini seperti ini kemudian ini hapus ini juga hapus kita akan cek disini tadi episode ke-20 adalah pembahasan tentang thumbnail youtube contohnya ya maka ini tambahkan ke halaman untuk thumbnail youtube ini klik disini seperti ini teman-teman kemudian kita kasih bayangan sedikit disini edit lalu kasih bayangan miring oke dan ini warnanya agak warna putih saja ini boleh yang miring boleh ya atau yang latar belakang juga boleh atau yang melengkung juga boleh kerangka juga boleh gitu ya oke yang penting dia enak untuk dilihat oke gini dan kita tulis disini trik mudah desain apa desain ini perbesar nanti kita akan coba untuk download ya teman-teman disini kliknya adalah desain apa tadi youtube ya thumb nail youtube oke trik mudah desain untuk thumbnail youtube ininya dihapus karena dia tidak ada eh sorry itu tidak dihapus dulu ya oke pakai template di kanva misalkan gitu ya ini agak kecil yang ini diperbesar kemudian yang untuk thumbnail ini aku biasanya karena memang dia difokuskan ke judulnya jadi ini kita diubah warna untuk ngebedain yang atas kasih warna merah karena youtube kan warna merah warna putih dan kita kasih seperti ini sedikit oke kita kasih warna merah juga oke nah seperti ini contohnya ya teman-teman lalu kita save dengan bentuk gambar aku biasanya kalau untuk youtube aku pakainya png 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 dan klik mana yang mau kita download nah ini halaman 20 kemudian klik selesai maka kita unduh oke seperti ini dan hasilnya bisa kita lihat nanti di galeri kita akan masuk ke youtube contohnya kita akan langsung edit dan pakai format tadi kita klik ini oke kita klik ini kita akan masukkan ini ke sini oke nah disini sudah ya trik mudah di center youtube dan ini pakai gambar yang lebih besar kita klik disini setel sebagai premier kita lanjut langsung simpan oke seperti itu teman-teman untuk tutorial aku ya thank you for watching my video jangan lupa like share dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati